Pameran seni graffiti yang digagas oleh komunitas Tarakan Creative Camp diisi dengan berbagai pertunjukan musik. Sejumlah komunitas muda di Tarakan ikut andil memeriahkan acara ini, diantaranya komunitas Go Ahead People Tarakan, literasi jalanan, underground community, local brand, dan youth millennial. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua Panitia Pelaksana Raden Suhardi mengatakan, digelarnya pameran seni graffiti ini berawal dari keresahan-keresahan millennial yang haus akan kegiatan. Selain pameran seni graffiti, pihak penyelenggara memberikan kesempatan kepada komunitas lainnya untuk berpartisipasi, dengan ikut serta menampilkan berbagai hasil karyanya dalam kegiatan ini, mengingat pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama dua hari. Raden menambahkan, dipilihnya Nismart Cafe sebagai tempat pergelaran karya seni karena Nismart Cafe merupakan tempat base camp dari salah satu komunitas dan memberikan kebebasan untuk para pemuda Tarakan untuk menyalurkan karya. Diharapkan, dengan adanya pergelaran seni ini, bisa menjadi salah satu penggerak untuk anak-anak pecinta musik di Tarakan agar semakin aktif dan terus menghasilkan karya-karya baru untuk kedepannya. Partipasi saya komunitas banyak, beberapa dari sempat yang berbeda-beda. Pertama ada dari teman-teman underground community, dari musik, dari videografi ada yang protreatif, dari komunitas fotografi ada pecinta seni foto, menentangkan dari teman-teman literasi ada jalanan jalanan dan ada teman-teman dari lokal brand, ada yas millennial dan... apa itu ya? Udra Aks Ya itu loh, yas millennial dan itu ya itu. Inspirasi Sementara itu, Akbar Haka, salah satu personel kapital band yang datang sebagai bintang tamu di pergelaran seni graffiti mengakui jika kedatangannya ke kota Tarakan ini merupakan yang kedua kalinya. Selain untuk membantu memeriahkan pergelaran seni graffiti ini, pihaknya juga ingin mempromosikan album solonya. Akbar Haka sendiri mengakui jika pihaknya cukup terkejut dengan perubahan yang banyak terjadi di kota Tarakan dimulai dari tempat wisata dan hingga tempat nongkrong sambil ngopi. Akbar Haka sendiri menyatakan kekagumannya dengan generasi muda Tarakan yang semakin aktif untuk berkarya. Diharapkannya agar kedepannya lebih banyak lagi generasi muda yang bisa menghasilkan berbagai karya terbaik. Bergerak bersamanya teman-teman Tarakan Creative Camp dan teman-teman Tarakan Underground Community yang jelas ini kali kedua saya datang ke sini kalau yang pertama di 2014 bersama band saya Kapital dan yang kali kedua ini saya dalam rangka takso dan kemudian promo single solo saya yang akan tulis dalam album solo saya maka belum berdekat jadi ini dalam rangkaian pakso dan promo album. Sementara itu salah satu pengunjung Newsmart Cafe yakni Yeyeng Palawan memberikan apresiasi yang cukup tinggi untuk remaja-remaja Tarakan yang memiliki minat untuk terus berkarya dan berbuat. Selain tempat pelaksanaan kegiatan yang tepat lingkungan dan suasana cafe ini juga sangat mendukung. Diselenggarakannya kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan sebenarnya kolaborasi antara Tarakan Creative Camp dengan kayak komunitas underground. Nah mungkin agar ingin lebih berwarna akhirnya dipanggilnya semua komunitas yang ada atau masuk generasi, ada video, ada fotografer juga. Salah satu penikmat sekaligus partisipan di pergelaran seni graffiti Yeyeng sangat berharap jika acara ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya untuk berkarya dan bisa lebih kreatif lagi untuk mengembangkan berbagai hasil karyanya masing-masing. Windy Ari, Rico Aldianto, TVKU Terima kasih telah menonton!